Hai 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 Halo manakah mis bertemu kembali dengan Miss Octavia pada pembelajaran pendidikan agama Kristen apa kabarnya mis harapkan anak-anak semua sehat selalu nah sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini lebih dahulu kita berdoa anak-anak nih sambil sikap berdoa kita akan berdoa misi yang pimpin dalam doa Tuhan Yesus yang baik memiakan memulai pembelajaran kami hari ini berkati kami Tuhan bukakan pintu pikiran kami agar kami dapat belajar dengan baik dalam nama Yesus kami telah berdoa amin oke anak-anak nih kita akan masuk materi pembelajaran kita pelajaran kedua yaitu beribadalah sebab Tuhan itu baik nah bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam ulangan sepuluh ayat dua belas sampai dua puluh dua dan masmur seratus kita akan masuk dengan bacaan kita ibadah Kristen sering sekali orang memahami bahwa ibadah adalah sekedar doa padahal tidak sederhana itu ibadah karena akologi sering dipahami sebagai kebaktian terdiri atas beberapa unsur misalnya mengingat doa pembacaan Alkitab kotbah pengakuan iman persembahan dan unsur lainnya kebaktian yang membuat unsur ibadah secara lengkap biasanya terdapat dalam ibadah kebaktian umum pada hari minggu kebaktian yang membuat unsur ibadah secara lengkapnya biasanya terdapat dalam ibadah kebaktian umum pada hari minggu sementara ibadah lainnya seperti kebaktian pemberkatan pernikahan, kebaktian rumah tangga, kebaktian penghiburan, kebaktian syukur dan sebagainya tidak selalu memuat semua unsur ibadah jadi bukan hanya doa yang terdiri dari beberapa jenis ibadah pun terdapat dalam beberapa jenis namun kamu perlu menyadari bahwa seluruh ibadah Kristen dilakukan sebagai bentuk atau cara manusia menanggapi kebaikan Tuhan dalam hidupnya sebetulnya orang Kristen beribadah kepada Tuhan setiap hari dan itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bekerja kita beribadah setiap hari karena mensyukuri kebaikan Tuhan yang juga berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita Tuhan selalu memberikan hari baru kepada kita setiap kali kita bangun pagi karena itulah kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui doa dan nyanyian kita dan sikap yang gemar beribadah serta bersyukur akan menjadi karakter baik dalam kehidupan kita jika kita membiasakannya tetapi ingat kamu perlu menghayati alasan dan tujuan beribadah setiap hari di hadapan Tuhan agar ibadah yang kamu lakukan tidak sekedar menjadi rutinitas tanpa memiliki arti nah dalam ibadah yang kita lakukan kita merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya misalnya dalam kebaktian minggu ada nyanyian dan doa yang menyatakan kehadiran Tuhan memohon hadirnya roh kudus dan dalam kebaktian ini juga kita merasa dekat dengan Tuhan misalnya ada nyanyian yang mengungkapkan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ada pula nyanyian atau doa yang menyatakan kesiapan kita untuk melakukan perbuatan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita dekat dengan Tuhan seperti teman yang sama-sama bekerja melakukan perbuatan yang baik berikut ini adalah unsur-unsur dalam ibadah kristal kita akan pelajari satu per satu nah anak-anak misi yang ada di rumah kamu perhatikan ya yang pertama itu doa unsur ini adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata tetapi bisa juga dalam bentuk nyanyian melalui doa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya ini kita sebut doa syukur sebelum membaca Alkitab kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya doa ini kita sebut doa epiklesia atau doa memohon pertolongan roh kudus melalui doa pula kita menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita dihadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan pertolongannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi ini kita sebut dengan doa pengakuan dosa melalui doa kita juga dapat meminta agar Tuhan menyertai orang-orang dalam aktivitas yang mereka lakukan dan ini biasanya disebut doa syafaat dan pada akhirnya kita pun dapat memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita ini kita sebut dengan doa berkat oke anak-anak mis kita masuk ke unsur yang kedua yaitu nyanyian nyanyian adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen melalui nyanyian orang Kristen menyatakan banyak hal misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan dengan nyanyian orang yang menyanyikannya dan mendengarnya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya ketiga pembacaan Alkitab dan kotbah unsur ini menolong kita melihat bagaimana ala bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau masa kini dan juga pada masa depan para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham roh kudus sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang dan pendeta ataupun mereka yang mempelajari teolog akan menolong kita melalui kotbah agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sehingga iman kita bertumbuh dan kehidupan kita bersama-sama orang Kristen orang lain dan alam ciptaan dapat berlangsung harmonis dan indah oke kita masuk pada unsur yang keempat pengakuan iman unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum ada tiga macam pengakuan iman orang Kristen seluruh dunia yaitu pengakuan imam Rasuli pengakuan imam Athanasius dan pengakuan imam Nissel Konstantinopel akan tetapi yang paling sering diucapkan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan imam Rasuli pengakuan Rasuli adalah aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa kali langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan dan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal amin nah pengakuan imam adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak daman dahulu sekarang dan masa yang akan datang pengakuan iman ini di ucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia dimana saja pada setiap kebaktian minggu oke anak-anak mis rangkuman pelajaran kita hari ini yaitu beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian saling mengingatkan melalui firman Tuhan dan dengan beri ibadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya oke anak-anak mis sampai disini materi kita kita akan berdoa Tuhan yang baik ajarlah kami untuk mensyukuri kebaktianmu kepada kami setiap hari berilah kami semangat untuk selalu beribadah kepadamu karena Tuhan juga selalu setia kepada kami meskipun kadang-kadang kami berbuat tidak baik ajarlah kami beribadah dengan baik di rumah, sekolah, atau di gereja agar kami semakin mengenal kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati